Jom, Bapak-Ibu Saudara Kita melanjutkan tema kita Kemarin mengenai ibadah Kita sudah Ambil suatu kesimpulan Bahwa Ibadah itu Ada dua aspek Yang harus kita perhatikan Pertama aspek Relationship Yaitu hubungan dengan Tuhan Dan juga aspek ritualnya Jadi Karena Ada banyak Sekarang Pengajaran mengenai penyembahan Seolah-olah itu yang paling penting Tanpa berpikir Bahwa Tuhan sebenarnya Bukan mencari Bentuk-bentuk penyembahan Atau itu aspek ritualnya Tetapi Tuhan mencari penyembahnya Dan ini sesuai dengan Rencana Tuhan semula Kita sudah singgung Kemarin Dan kita coba lagi sebentar Kita mengingat ini Kejadian 1 Ayat 26-28 Mengenai Rencana Tuhan Bagi manusia Bagi manusia tentunya ya Karena Ada banyak juga Pengoppa bilang Yang penting penyembahan Yang lainnya Tidak penting Seolah manusia itu Diciptakan Untuk menyembah Tuhan Bukan begitu Bagi saudara Penyembahan itu bagian Daripada Rencana Tuhan Tapi bukan itu Yang utama Kalau kita melihat Kejadian 1 Ayat 26-28 Kita sudah Bahas Kemarin Tapi kita cepat dulu sebentar ini Bahwa manusia Diciptakan Dalam gambar Tuhan Selen Istilahnya itu Artinya representatif Atau wakil Ya Kayak foto Itu sebenarnya Wakil saya lah Jadi Manusia Diciptakan Segambar Dalam arti Wakilnya Tuhan Dan juga Serupa Likness Itu demon Yang artinya Menyerupai Tuhan Bisa Bermultiplikasi Bisa Memperluas diri Beranak cucu Ya Nah ini manusia Diciptakan dengan Dua Dua Hal ini Dengan Maksud Supaya manusia itu Ayat 28 Menaklukkan Segala sesuatu Ditempatkan di bumi memang Tapi bukan hanya Menaklukkan seluruh Bumi saja Tapi alam-alam yang lain pun Ditaklukkan juga Harus ditaklukkan Jadi tujuan utama Tuhan Menciptakan manusia itu Yaitu sebagai Wakilnya Sebagai keserupaan Dengan dirinya Selen Bandemutnya Dengan maksud Menaklukkan Istilah Ibrani Kabas Menginjak Bring into Bondage Bring into Subjection Karena ada musuh-musuh Di bumi ini Jadi itulah Tujuan tangannya Menaklukkan Menguasai Memerintah Mengelola Bukan menyembah Menyembah itu Nanti ada bagiannya Dalam Rencana Tuhan Jadi Kita selalu Ingat-ingat ini Bagi saudara Bahwa Tuhan Menciptakan Kita Serupa Segambar Tapi Ini baru Rencana Kejadian Satu Ayat 26 28 Itu rencana Rencana Bapak Baiklah Kita menjadikan Tapi ketika Adam dan Hawa Ditempatkan Di Taman Eden Itu dalam Proses Mulai dulu Dengan Taman Eden Untuk menguasai Seluruh bumi Mulai dari Yang kecil dulu Disitu juga Ada dua pohon Proses Karena Adam dan Hawa Ketika itu Belum tahu Yang baik Dan yang cahat Jadi harus Dia makan Buah pohon Pengetahuan dulu Baru kemudian Pohon kehidupan Ketika Yesus Datang Jadi Dimana Peranan Penyembahan Ini ya Ibadah Atau penyembahan Masih Samakan Atau korbannya Jadi Kita tahu Sebelum Kita memahami Ini Harus juga Kita tahu Yang namanya Dispensasi Atau oikonomia 1 Timotius 1 ayat 4 Kalau tidak salah itu ya Bahwa Itu artinya Penata layanan Tuhan itu punya Rencana Menjadikan manusia Serupa sedama dengan dia Pada akhirnya Dari mulai Taman Eden Tapi Dia punya Babakan-babakan Dispensasi itu Oikonomia Atau penata layanan itu Artinya Cara Tuhan Memperlakukan umatnya Pada suatu periode tertentu Kemarin kita sudah bahas Bapak saya Membagi Secara singkat saja Membagi Menjadi Tujuh bagian Sebelum Rencana Tuhan itu Kenal Pertama Dispensasi Adam Karena Adam lah Kepalanya disitu Atau bapaknya Berjalan lah ini Dan manusia menjadi Tidak serupa dengan Tuhan Yang makin jahat Makin banyak Makin jahat Akhirnya Ada air bahag Mulailah Dispensasi No No juga Itu Han Kusi Nimrod Akhirnya membangun Untuk melawan Tuhan bikin kacauan Ganti lagi Dispensasi Abraham Tuhan pilih Habis Abraham Musa Musa itu baru Datang Yesus gereja Baru nanti kingdom Baru nanti ada Lautan aku dan langit Yang baru Jadi Dalam kita memahami Penyembahan ini Atau ibadah Kita harus melihat Dispensasinya Karena Kita udah lihat Kemarin Kain dan Habir Inilah orang yang pertama Yang membangun Mesbah Mesbah itu Biasanya dibikin Dari batu aja Disitulah Di Korban persembahan itu Kalau kain Korban persembahannya Karena dia petani Ya tumbuh-tumbuhan Kalau Habir Ya karena dia Peternak Dia Menyembali itu Kambing Domba Ya Jadi Dibikin mesbah Supaya kita ada Mempersembahkan sesuatu Kepada Tuhan Ya Nah Kemarin Hari ini Kita akan bahas Mengenai Nuh Dan Abraham Sak Jakob Ya Jadi Kita melihat Hati-hati ya Sudah laku Kita jangan langsung Menerapkan Kita Pelajari dulu Apa Secara Dispensasional Ya Penyembahan itu Bagaimana Bentuknya Kalau kain dan Habir Jelas Dia bikin Bikin Apa Mesbah dari batu Setelah itu Membuat korban Biasanya korban Bakaran ya Tapi kalau kain Saya kira Tidak dibakar ya Karena itu Persembahan Hasil tani Kemudian Kita lihat dulu Kita masuk aja dulu Langsung ke Nuh Ya Mari kita Melihat dulu Kejadian Pasal 8 Ya Ini Tentang Nuh Ya Kita tahu dulu ya Selalu kita ingat ya Bahwa Persembah atau Ibadah Itu Selalu Ada dua aspek Yaitu Aspek relationship Hubungan orang itu Dengan Tuhan Dan aspek ritualnya Apa yang diperbuat Oleh orang itu Di zaman itu Ya Nah kita melihat Nuh Mari kita melihat Kejadian pasal 8 Ayat 20 21 Disini dibilang Ya Lalu Oh ini Ini udah langsung Mendirikan mesbah Jangan dulu ya Ini bahwa Nuh itu Seorang yang mendapatkan Kasih karunia Ini di Kejadian 6 Dulu Kita lihat ya Ayat 8 Di kadang disini Tetapi Nuh Mendapat kasih karunia Di mata Tuhan Ayat 9 Inilah riwayat Nuh Nuh adalah Seorang yang benar Dan tidak Bercelah Di antara Orang-orang Sejamannya Dan Nuh itu Hidup bergaul Dengan Allah Jadi Dijelaskan disini Nuh adalah Seorang yang Pertama jelas Yang mendapatkan Kasih karunia Ini kalau soal Kasih karunia Ini kita ingat lah ya Tuhan bilang Aku mau Memberikan kasih karunia Kepada siapa Aku mau Itu adalah Kedaulatan Tuhan Ya Jadi Nuh Yang dipilih Tuhan Mendapatkan Kasih karunia Kemudian juga Disini dibilang Nuh juga Seorang yang benar Tidak bercelah Di antara Orang-orang sejamannya Bukan berarti Dia orang sempurna Tapi dibanding Dengan orang-orang Sejamannya Dia Ya bercelah Begitu ya Dan Nuh itu bergaul Dengan Tuhan Oke Kita lihat dulu Supaya kita tahu Aspek relationship-nya ini Ya Barulah kemudian Kita tahu ceritanya Tuhan Menghabiskan Manusia itu Pada zaman itu Dan Karena Apa Dosa-dosa itu Dan dia Mau Ulang lagi lah Seolah-olah Kayak gitu ya Keturunan Adam Sudah dihapus Ganti dulu Dengan keturunan Nuh ini Dengan air bah Setelah itu Nuh keluar Selesai dari Air bah itu Semua manusia mati Maka tinggal Tersisa 8 orang Nuh istrinya Ada tiga anaknya Semham Jafet Punya istri juga Jadi Jadi total 8 orang ya Bumi itu Mulai dari 8 orang lagi Ya Nah disinilah Nuh Mengadakan Mendirikan mesbah Pasal 8 Naik 20 Lalu Nuh Mendirikan mesbah Bagi Tuhan ya Dia mempersembahkan Korban bakaran Di atas mesbah itu Ya Dan Setelah itu Lai 21 Ini Percampahan Tuhan bilang ini Ketika Tuhan Mencium Persembahan Yang harum itu Disini Tuhan berkenan Kepada Persembahan Atau Korban bakarannya Karena Yang mempersembahkannya Seorang yang Pertama Mendapat kasih Kami Dapat Tuhan Kedua Seorang yang Benar Cera-percera Di antara Orang-orang sejamannya Yang ketiga Seorang yang Hidup bergaul Dengan Tuhan Jadi dia Tuhan berkenan Jadi karena Tuhan lihat Relationshipnya dulu Kita tahu cerita Kain dan Habel Kenapa Habel Berkenan Kepada Persembahannya Berkenan itu Domba itu Kenapa Kain Tani Tidak berkenan Bukan karena Korbannya Beda itu Jadi Tuhan Tidak suka Tumbuh-tumbuhan Berhidupan Begitu Karena Kain itu Memorangnya jahat Dia berasa Jahat Perbuatannya jahat Ya Tidak Kalau korbannya Apapun Sandai Mereka Memberikan Persembahan Korban Bakaran Sana Seperti Habel Itu Dari Kambing Doha Ya Tuhan Tidak berkenan Ini yang Ini yang Kadang-kadang Kurang Ditekankan Di zaman Gereja saat ini Kadang-kadang Persembahan Pujian Kadang-kadang Tidak dilihat dulu Siapa orangnya Itu Pokoknya Ya Udahlah Dianggap Kalau udah nyanyi Udah muji Tuhan Kalau udah main musik Udah muji Tuhan Kalau udah ngasih Perpuluhan Sudah dianggap Persembahan Oke lah Jadi Nuh adalah Seorang yang Berkenan Tuhan Dan Tuhan mencium Bau persembahan itu Korban Persembahannya Dan disinilah Tuhan Berjanji Dia berjalan dulu Kepada dirinya Aku takkan Mengutuk bumi ini Lagi karena Manusia Jadi tidak akan Ada lagi Ayubah Setelah Nuh Memberikan Persembahannya Itu Yang berkenan Dan bahkan Tuhan mengadakan Satu perjanjian Ini kita baca Pasal sembilan Kita gak bahas Perjanjian Oke Jadi Ini Kasus Nuh Bahwa dia Relationship Yang bagus Dengan Tuhan Dan korban Persembahannya Atau ritualnya Itu Berkenan Oke Sekarang kita Ini ada Ayub Kita bahas dulu Mengenai Ayub Yang kedua ini Ayub ini Besar Kemungkinan Dia hidup Sebelum Nah berahan Karena ketika Ada diskusi Antara Tiga teman Ayub dengan Ayub Tidak ada Di singgung-singgung Mengenai Abraham Misak-jakub Jadi Besar Mungkinlah Ayub ini Ini sebelum Abraham Jadi Barangkali Dalam Dispensasinya Nuh itu Ayub ini Jadi Setelah Dispensasi Nuh ini Selesai Di Babel Baru Baru Zaman Abraham Dipilih Jadi Ayub itu Di antara ini Dalam Dispensasi Nuh Karena dia Tidak disebut Kebut Dalam Kitabnya Abraham Tidak disebut Kebut Padahal Abraham Tentu orang yang Terkenal Di zaman itu Oke Jadi Ayub ini Kita lihat dulu Sebentar ya Kitab Ayub Siapa dulu Ayub Ini dulu ya Karena selalu Kalau kita membahas Mengenai Ibadah Mengenai Penyembahan Atau korban Persembahannya Ini selalu Kita lihat dulu Relationship Orang yang Mempersembahkannya Kepada Tuhan Itu dilihat dulu Ya Jadi Ayub ini Siapa ini Mari kita melihat dulu Ayub Pasal 1 Ada seorang laki-laki Di tanah us Bernama Ayub Nah ini Perhatikan nih Orang itu Saleh Dan jujur Satu Kedua Dia takut Takanalah Yang ketiga Menjauhi Kejahatan Ini Tiga hal ini Ini lah Urayan Alkitab Bahkan Tuhan-Tuhan bersaksi Begitu Waktu Tuhan Ngomong sama Iblis Dia juga bilangnya Begitu Ya Kemudian Di kalah di sini Ayub punya tujuan Anak laki-laki Dan tiga anak perempuan Dan dia ini Orang terkaya lah Kurang lebih Udah gitu Ketiga Ketujuan Anaknya laki-laki Suka pesta Bergiliran ya Dan dia undang Anak-anak perempuan Eh Seseorang perempuannya Dan Ayub selalu Bikin begini Dia selalu Ayat 5 ya Setiap kali Apabila hari-hari Pesta telah berlalu Ayub Memanggil mereka Dan menguduskan mereka Ya Anak-anaknya Kuduskan lagi Karena Ayub berpikir Jangan-jangan ini Anak-anakku Sudah berbuat dosa Telah memutuki Allah Di dalam hati Jadi Ayub Kumpulin Ya Dan dia mempersembahkan Korban bakaran Gak dibilang di sini Domba Atau apa ya Jelas itu domba ya Sebanyak Jumlah Mereka sekalian Satu-satu Ya Kalau jumlahnya Total 10 Anak Ayub Ya jadi 10 lah Mesbahnya Ya Itulah Yang dilakukan Ayub Demikianlah Dilakukan Ayub Senantiasa Terus Ayub ini Menjadi Katakanlah Imamnya Dia gak hanya Bapak Tapi Imam Tentu sebagai Raja dalam pengertian Dia mengelola juga Ini anak-anak ini Ya Sangat baiklah Ya Yang dilakukan oleh Ayub ini Ya Kemudian Kita tahu ceritanya Ini ada pembicaraan Tuhan dengan Iblis Dan akhirnya Tuhan Dijinkanlah Terjadi Katakanlah Penderitaan Kesengcaraan Tantangan Wah tapi ngeri Tantangannya Pertama Dia ambil Seluruh harta milik Ayub Termasuk Anak-anaknya itu Yang 10 Yang masih Saya pun Tak bisa bayangkan Kayak gimana Untung Ayub Gak gila Ya Dia masih bagus lagi Dia bilang gini Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Ayat 22 Dalam kesemuanya itu Ayub Tidak berbuat dosa Dan tidak Menuduh Allah Berbuat yang kurang Patut Nah ini luar biasa Kemudian juga Iblis ya Namanya Iblis lah Batang lagi Minta lagi Dijinkan Tuhan lah Sebatas ini Kau boleh lah Jamah tubuhnya si Ayub Tapi jangan Nyawanya Dibikinlah Ayub Sakit dari kepala Sampai Kayak bisu-bisu Yang bikin Yang sakit Dan gatal Dijinkan Sampai Dijinkan Kaki Disitu Ayub Masih juga Berbuat benar Ya Karena dibilang disitu Ayub Udah Ayub sudah bilang juga Ya udah Kutukilah Alamu dan matilah Tapi Ayub bilang Da'a Apa Masa kita mau Terima yang baik Dari Allah Tapi gak mau yang buruk Terus Terus Alkitab Memberi kesaksian Dalam Kesemuanya itu Ayub Tidak Berbuat Dosa Dengan bibir Artinya benarlah Yang diucapkan Ayub Bahwa orang Jangan hanya ingin Menerima yang baik Dari Tuhan Tapi yang buruk Ayub Bikin punya konsep Bahwa Pokoknya Segala sesuatu Berasal dari Tuhan Baik yang baik Maupun yang buruk Dan itu benar Ya Oke Setelah itu Nah Barulah ada teman-temannya Ngomong Dan akhirnya Ayub ini Mulai dia Membenarkan diri Sampai Tingkat Menyalahkan Tuhan Karena teman-temannya Ini bilang Pastilah kau ada dosa Sampai mengalami begini Biasalah orang itu kan Punya pikiran Begitu Ya Setelah itu Akhirnya Tuhan tangkut tangan Dan Ayub Baik Bapak saudara Jadi Tadi Kita sudah bahas Bahwa Ayub Ketika datang Temannya itu Menyalahkan dia Karena dia mengalami Semuanya itu Dia kemudian Membenarkan dirinya Sampai ke tingkat Mempersalahkan Tuhan Kemudian Tuhan Tampur tangan Dan ada hal yang menarik disini Ayub 42 Ayat 5 Dikatakan disini ya Akhirnya Ayub bertobat Ya Dia Dan dia dipulihkan Dia bilang gini Hanya dari kata orang saja Aku mendengar Tentang kau Tetapi Sekarang Mataku sendiri Memandang Tawatinya Sekalipun Ayub Ini seorang yang melakukan Penyembahan Ibadah Yang sungguh-sungguh Luar biasa lah ya Bahkan dia Ketika dicobai pun Dia masih Dia Apa Masih 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 tidak bersalah ya Tapi Sebenarnya Dia Relationshipnya Dengan Tuhan Itu masih Tingkat Kata orang Dia masih mengenal Tuhan Dari kata orang Belumlah dia mengenal Dalam arti yang Yang di dalam Secara real ya Tapi dia sudah 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 juga melakukan Ibadah Antara pejembahan Yang bagus ya Tapi Tuhan Mau Dengan Mengizinkan itu Terjadi pengerikan itu Tuhan memperdalam Relationshipnya Dengan Atau pengenalan Ayub itu Akan Tuhan Ya Nah Jadi kita pelajari disini Bahwa Ibadah Atau penyembahan Korban bakaran Ya Sepertinya Tidak efektif Membawa orang Tambah dalam Mengenal Tuhan Menang bagus Yang dikerjakan Ayub ya Tuhan pun mengakui Tapi Ternyata Penderitaan itulah Tantangan Masalah Malah petaka Katakanlah begitu Itu justru Membuat Relationship Ayub Dengan Tuhan Itu lebih Dalam Ya Jadi Kadang-kadang Saya Mengaplikasinya Sedikit Begini Ada orang Yang ibadahnya Rutin Penyembahannya Bagus Lagi Itu terus 10 tahun 20 tahun Di bangku Bangku gereja Panas Bangku gereja Itu Karena dia Disitu Terus Duduknya Selama 10 tahun 20 tahun 30 tahun Tidak ada Pertumbuhan Yang Yang nyata Dalam pengenalan Liatan Tuhan Padahal Perlu juga Tantangan Penderitaan Kesengsaraan Itu lebih Bagus Mari kita Melihat sebentar Di Roma Ini juga Memang Dibilang Bahwa Ini ada 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 Saya Lihat Kita coba Singgung Sedikit Duga Sebelum Ini Supaya Kita Tahu Tidak Salah Menyembah Tuhan Terus Nyari Menyembah Tuhan Ritual Tapi Ternyata Ada Hal Yang Lebih Efektif Untuk Membuat Relationship Keseorang Lebih Dalam Dikatakan Disini Roma 5 Kita Malah Bermegah Juga Dalam Kesengsaraan Kita Karena Kita Tahu Bahwa Kesengsaraan Itu Menimbulkan Ketekunan Ketekunan Menimbulkan Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan Terjadi Pendalaman Saya Tidak Bila Ibadah Tidak Bagus Kalau Ibadah Dengan Tekun Bagus Tekun Bangun Mesbah Masalah Peribadi Masalah Keluar Tapi Ketahu Bila Bagi Saudara Bahwa Hanya Penderitaan Tantangan Itu Yang Bisa Memperdalam Relationship Kita Dengan Tuhan Oke Ayo Ini Kemudian Ini Kalau Mengenai Abraham Kita Sambung Besok Aja Jadi Kita Ambilkan Kesimpulannya Dari Contoh Nuh Dan Ayub Ini Intinya Kesimpulannya Tetap Masih Sana Bahwa Tuhan Selalu Fokus Kepada Relationship Pengenalan Orang itu Akan Tuhan Itu Lebih Diperhatikan Tuhan Ketimbang Ritualnya Ya Bahkan Tuhan Sangat Memperhatikan Dalam Kasus Ayub Sampai Tuhan Izinkan Itu Rancang Itu Penderitaan Supaya Ayub Mengenal Tuhan Jadi Itu Dulu Kipulang Tika Besok Kita akan Sambung Lagi Floki Kita Mengenai Ibadah Kita bicara Ambilan Misaf Jakob Alleluya Amin